Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi ya di tutorial selanjutnya ini saya membuatkan tutorial cara membuat baju koko kurta dewasa ini kemarin sudah ukuran S sekarang kita bikin yang ukuran M ya deh langsung aja kita mulai ya tutorialnya ini ukuran M jadi selisihnya 2 cm ya kalau lebar kalau kelilingnya ada 4 cm ya jadi nih untuk ukuran M Hai Hanjang bajunya 78 lingkar badan 104 ya kita bagi 4 ya ini jadi 26 untuk lebar bahunya 44 cm nanti lingkar panggulnya 106 ya untuk lengannya saya buat 61 aja ya dan nanti lingkar pengennya sama di 27 cm ya Oke langsung aja ya Nah ini yang kemarin udah kita bikin ya yang kemarin sudah kita bikin ini selesai S seperti biasa ya hai 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 aneh-aneh-aneh terang kalau gini jangan di sini ntar nih goyang-goyang langsung kita siku aja dari sini ya kita buat siku garis siku lah ya nah ini panjangnya nih Hai panjangnya nih ya 78 langsung kita ukur aja 78 dari sini ya 78 kita lebih buat lipatan ya sudah senti ya jadi 80 ini sama ya dari sini January 78 my ng Kalian tief tư Hai ntar p Bunda Hai Ayo hai 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 затeng hai 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 di ukuran M masih tiga setengah ya sayangnya punya tiga setengah ini menurut saya standar enggak enggak terlalu miring enggak terlalu miring dan enggak terlalu lurus ya untuk apa Hai apa kemiringan bahu layak kemiringan pundaknya di tiga setengah itu enggak enggak terlalu enggak terlalu miring ini cuma buat kita nurunin bahu lebar bahunya 44 ya nih 44 dibagi 22 cm ya dari sini ya dari sini dari paling pinggir 22 sama ini juga 22 Hai Nah untuk itu kerungan lehernya ya sama saya buat S sama M itu sama-sama ya dari kesini 8 hai 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 turunnya 7 cm ya turun 7 dari garis ini ya Hai langsung kita Hai pertemukan ya kita pertemukan lagi ini Hai terus titik ini kesini kita pertemukan juga ya Hai kurang atas dikit nah Hai sekarang kita nurunin buat kalau ini langsung aja ya ini langsung ini langsung kita kita bentuk bisa nih Oh ini perangkat sana ini kerungan badan depan sudah terus kita bikin lagi buat kita nurunin lem apa nurunin lingkar lengan dari ini kita ambil rumus saya ini nanti kita ngambil garis lingkar badan Hai untuk nentuin Hai ketiak ya 22 cm ya dari garis ini kita ambil atasnya garis pertama 22 drama 22 kita garis di sini ya sekarang kita nentuin lingkar badan 104 ya 104 kita bagi 4 26 ya Hai nah dari sini aja kita ke sini 7 cm bisa ya atau sebenarnya disini enggak seperti yang saya bilang dari rumus yang kemarin ini enggak ada baku ya enggak ada ukuran baku langsung kita bentuk lagi di sini ya dah ini kita nurunin buat pinggang eh pinggang disini senornya cuma 17 ya Nah gini cara ukurnya langkau langsung ini aja langsung pinggang disini ikut berapa tuh kalau ini disini pinggang itu dimana pas lengkunya disini sekitar di 17 cm di M18 masih bisa 19 masih lah ya tapi lebih sedang di 18 ya 18 cm itu buat pinggang ini kalau untuk ukuran umumnya ya ini kita garis dulu buat pinggang sebenarnya ini enggak digini enggak di tarik ini pun nanti bisa ketemu sendiri ya Nah misalkan pinggang dari sini kita ukur kira-kira berapa cm ya di sini saya buatkan pinggulnya 24 kita garis aja sini ini buat sebenarnya kalau baju-baju cowok gini yang baju-baju rokok enggak enggak harusnya ya ini kan lebarnya 26 pas di sini kita kurangi 1 cm jadi 5 cm di sini kita nambah jadi 27 di sini kita nambah nambah keluar nah di sini jadi 25 di sini jadi 27 langsung kita pertemukan ininya ya Nah maksud saya gini kalau di sini enggak enggak begitu dipinggang itu enggak enggak begitu harus kita ngukur pengarumat enggak masalah masalah kentalisnya gini tuh nah disini bagian disini kan kita tinggal sebenarnya kita ngikutin ini aja sih ngikutin 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 ikutin inilah ya kita ikutin jadi disini juga sama 27 tuh terus naiknya kita kesini 9 kan antara senar 10 nggak bawa 9 cm aja saya terus ini juga kita enggak enggak ada rumus pakunya kira-kira kalau ini kita bagi dua 27 sekitar 13 setengah ya di sini nah ini juga enggak enggak harus segini enggak ini biar nanti lebih lebih mudah aja kita pas kita ngelin ini ya Nah bisa lebih ke sini dikitnya tuh sini sama kita ngepas ke sini dua senti ya ini dua senti ini dua senti terus kita potong lebihin buat kampung jahitan disini satu setengah ya di sini bisa satu setengah bisa satu senti kalau misalkan merasa di sini kurang selimpit atau kurang masuk ya masuknya aja karena ini kan kokoh ya bukan baju baju selimpit kokoh ya agak biar agak ada bentuknya aja tuh jadi kita masukkan cuma satu senti aja ya nggak harus sampai satu setengah apa dua senti lagi ke dua senti terlalu gini ya ini size M ya sekarang kita ukur lagi badan belakang sama ya 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 kita tindih dulu ini terus kita duplikat disini ya tapi kalau mau yang lebih misalkan mau belakangnya agak kesini enggak apa-apa lebih lebih panjangnya ada juga yang begitu tergantung modelnya di sini kita nambah lagi kesana ya kita nambah 7 cm ini masih ya ini 7 cm ini 7 cm jadi semakin naik sebenarnya maksudnya semakin kita misalkan kalau kita nurun 4 cm kesini 8 berarti nanti sambungan ininya kalau dipakai lebih ke depan lebih menurut saya sih itu juga bagusnya ke depan nah jadi kita langsung sininya 8 cm lagi ini 8 kalau enggak langsung aja kita yang ini tuh ya kita naikin aja gini lebih mudah lagi pasin garis ini kesini ya tuh pasin aja depas kalau sudah pas tinggal ikuti ini aja berarti nanti ini pas garis apa lurusnya ikutin ini aja nih nih garis lurusnya ya tuh nih garis lurus nanti kalau kita bingung kita nuruninya dari sini berapa cm kita nurunnya udah disini ya jadi kita nurun 3 cm ada sini nih Nah tiga sini kita ngepasnya ke sini sini jadi kita ngepasnya ke titik garis ini ke yang pertama ini nih bukan yang ini kalau kalau yang ini kan udah 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 lebih ini kita ngepasnya ke yang belum kita kita lebih disini ya itu Hai tadi kita nanti pas motonya nggak disini biasanya depan itu agak kesini jadi nanti gini kita motonya bukan di sini ini ke depan nah gini nah untuk disininya ini kalau kita pakai penggaris ini aja ini udah 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 mesti ini sama badan depan lama masih terbeda itu asal disini dapat segi nih Hai nah ini kita gini aja langsung udah nah kalau kita gini kita pasnya kesini ini juga tetap udah apa udah terkeluar tapi kalau misalkan lihat ini keluarnya terlalu besar ini lebih satu senti ya kita sini aja lagi itu berarti nanti ke pakai yang ini ini garis depan depan nih jadi kita biar satu senti aja itu berarti enggak 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 terlalu lurus sini pakai yang ini kita nanti nih kita makanya pas ya kita makanya pas selamat menikmati selamat menikmati ini depan belakang M nya tinggal kita potong potong lengan nya ini pola lengan ini saiz M belakang ini depan ya depan lengan nya langsung kita pola lagi ya kita lebih disini kita siku dulu disini panjang lengan nya saya bikin 61 61 dikurangi 6 nanti saya pakai manset tapi kalau gak mau pakai manset langsung aja ukur 61 ya karena saya mau pakai manset sambungannya 6 cm jadi saya kurangi 6 cm nah disini kita cari angka 61 kita lebihin 1 cm buat kampuh ya sama disini kita kurangi 6 cm cari angka 61 di lebihin 1 cm buat kampuh kita garis aja untuk lingkar lengan nya masih sama disini 27 kita bagi 2 jadi 13,5 kita ambil disini 13,5 nah untuk rumus lengan ini pasti nanti hafal banget ya karena sama nanti ya cara rumusnya itu dari lingkar dan dari lebar bahu ya 44 bagi 2 jadi 22 kita tambah 1 cm jadi 23 bisa 23,4 1,5 juga masih lebih bagus sebenarnya kita jadi 23 aja ya ini udah 3 sini saya 11 cm nah sebelah disini 23 oh berarti kurang ya ini ini ya kita pertemukan ini kesini ya disini 11 dari sini masuk 11 cm disini 23 ya langsung kita pola disini kira-kira kita masukin 3 cm buat awalnya kita buat lengkung disini nah itu pertama kita buat lengkung ini nah itu ini lengkung disini nah ini kita sambung disini kita atur lagi titik tadi kita buat kita garis kesana ya ini langsung kita garis pakai ini tapi kalau pakai ini misalkan terlalu terlalu melengkung terlalu bentuk kita kasih ini dulu nah ini kira-kira nanti kesini biar ininya enggak enggak terlalu patah ya jadi kalau kita masukin ini ada disini ini disini disini terlalu melengkung ya nah kita kira-kira disinilah biar enggak enggak terlalu masuk banget kalau misalkan kayak gini ragu karena mungkin belum belum apa belum belum biasa bikin pola ini lurus aja nanti kira-kira masuknya berapa ini ya harus lurus aja nih biasanya kalau yang masih baru dia agak agak ragu gini aja jadi kira-kira masuknya sekitar satu satu setengahan ya ya satu setengah senti dan ini udah bisa langsung kita potong ya jadi nanti yang kita potong yang ini ya eh si kita potong ya langsung kita potong jadi kita potong ini ya dengan ya ini dengan M nih kalau ini tuh ya ini kalau misalkan disini masih kurang masuk apa kan itu selera ya sebenarnya kalau ini sini ada yang ngepengen disininya kalau dipakai enggak terlalu kesini gede ya ini kalau menurut yang bikin polanya kurang masuknya kita masukin lagi gitu ini enggak ada maksudnya rumusnya yang harus sekian pun enggak ada tuh kayak gini aja Nah sekarang kita buktikan bahwa ukuran ini ini rumus ini sesuai dengan dengan apa kerumahan lengan ini ya kita ukur yang ini berapa ya tuh sampai titik ini ya tiga satu setengah ditambah tiga senti itu 23 harusnya harusnya kesini 25 ya harusnya nah bisa nanti bisa lebih kalau pas kita ini kan kerumahan badan ini badan belakang nah tuh kan 25 tuh tuh udah sesuai ya enggak perlu kita ngukur ini pun kita pakai rumus lebar bahu 44 bagi 2 misalkan lebar bahu nya 44 bagi 2 22 dikit kita tambah satu sini jadi 23 ya jadi dari sini ke sini kita ukur 23 itu pasti udah sesuai dengan ukuran ini ya Oke sekian mudah-mudahan bermanfaat dan silakan yang belum subscribe subscribe dulu ya karena saya lihat nih di analisisnya video saya itu banyak yang nonton tapi belum pada kita subscribe-nya Oke sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati